Kediri, Jawa Timur menyimpan kuliner legendaris berusia 100 tahun lebih. Kuliner yang satu ini memiliki rasa yang gurih dengan tekstur lembut dan kenyal. Hmm, kuliner apa ya? Apalagi kalau bukan tahu. Nah, mau tahu bagaimana rahasia pengolahan tahu kediri? Seharian menjadi kali ini akan mengajak Anda mengintip dapur kuno tahu kuning kediri. Sebelum mengintip dapur produksi tahu kediri, kita kenali dulu nih perbedaan antara tahu dan takwa khas kediri ini. Praktisi sejarah kediri, Imam Mubarak mengatakan istilah tahu berasal dari kata tahu yang diambil dari bahasa Hokia. Tahu artinya kedelai yang difermentasi, warnanya pun identik putih dengan tekstur lembut. Menurutnya, pada sekitar tahun 1900, terjadi migrasi besar-besaran dari Tiongkok ke Nusantara, salah satunya ke kediri. Imam Mubarak menambahkan, kota kediri sudah menjalin hubungan baik dengan para pedagang Tiongkok sebelum tahun 1900. Lalu, disinilah tahu dikembangkan. Kota kediri diketahui memiliki kualitas air yang sama seperti di Tiongkok. Hal inilah yang membuat tahu kediri memiliki rasa dan tekstur yang nyaris serupa dengan tahu dari daerah asalnya. Berdasarkan catatan Cukufei dari Cina, tahu kediri awalnya juga putih, kemudian dikembangkan dengan diberi warna kuning yang disebut kua. Namun oleh masyarakat Jawa, pelafalan kua berubah menjadi tak kua. Kedelai adalah bahan baku utama pembuatan tahu. Di kediri, hampir 100% kedelai untuk membuat tahu adalah impor dari Amerika Serikat. Alasannya, jika memakai kedelai lokal, kualitas tahu yang dihasilkan kurang maksimal. Sebelum dikiling, kedelai direndam terlebih dahulu dan dicuci. Dibersihkan, dipisahkan dari kotoran-kotoran dan bersiap untuk digiling. Setelah bersih dan sedikit mengembang, kedelai pun siap digiling. Nah, tantangannya ada di sini. Setelah kedelainya bersih dan siap digiling, ini harus memutar kedelai di gilingan seberat 100 kg batunya. Bagi pemula seperti saya, menggiling kedelai dengan alat tradisional tidaklah mudah. Selain berat, gerakannya pun harus konstan. Berbeda dengan para pekerja yang sudah turun-temurun membuat tahu di pabrik ini. Dalam sehari, mereka mampu menggiling dua kuintal kedelai. Wah, sudah tidak perlu ngejim nih. Pak Wiju, udah mulai masak. Belum ya, Pak? Belum. Eh, belum. Baru jadi. Baru jadi satu. Metode menggiling tahu seperti ini sudah dipertahankan sejak tahun 1912. Ini artinya sudah 100 tahun lebih. Dan pabrik tahu bakacung ini merupakan plopor tahu kediri. Dan satu-satunya pabrik tahu yang masih mempertahankan metode memasak tahu dengan cara tradisional. Lihat nih, sebagian besar peralatannya aja dari batu, termasuk tungku ini. Kedelai yang sudah menjadi bubur siap dimasak. Ini yang sudah habis digiling tadi ya, siap dituang karena ini sudah hampir 35 derajat Celcius. Tadi saya diajarin, Pak, seti gini, Pak, ya caranya. Bismillahirrahim. Sembari menunggu bubur kedilai mendidih, sesekali api harus diperiksa. Tambah kayu bakar dan pastikan api menyala maksimal. Nah, sekarang tugas saya adalah membuat api umum. Ini kayaknya dimasukin supaya nanti panasnya cukup untuk mendidihkan atau memasak tahu yang sudah digiling tadi. Keringat pun mulai mengucur di punggung saya, namun tugas belum usai. Pantang nyerah meski gerah. Ya, pembuat tahu tidak boleh lengah dan membuang waktu. Disiplin adalah kunci agar proses pembuatan tahu optimal dan menghasilkan produk dengan kualitas maksimal. Setelah semua bubur kedilai masuk dalam rebusan dan matang, bubur pun siap disaring. Nah, ini prosesnya sudah selesai ya. Tadi sudah matang nih. Kita menyaring dan mencari sari pati dari kedilai untuk dijadikan tahu yang berkualitas dan lezat. Harus hati-hati nih. Anas. Aroma dari kedilai rebus menembus masker yang saya pakai. Murni 100% kedilai. Bagaimana nggak bergizi? Selain kedilai, kadar pH di air yang dipakai untuk memasak juga diperiksa secara berkala di laboratorium. Oke, sekarang waktunya menyaring. Asik juga ya Pak ya. Sauna guys. Panas. Asapnya panas ternyata. Setelah disaring, ampas sisa saringan dimasukkan karung dan dijual untuk dijadikan pakan ternak. Sebenarnya ampas tahu ini bisa dijadikan oncom, tapi di kediri oncom tidaklah populer. Nah, kalau ini memang butuh keahlian khusus untuk memberi cuka kepada sari tahu yang tadi sudah diperas. Kalau nggak dikasih cuka ini namanya nanti susu kedilai. Nah, kalau dikasih cuka, dia akan menggumpal dan menjadi tahu. Pak, kahlian apa sih yang diperlukan untuk orang yang memberi cuka ini? Kahlian sangat santai, tenang, selaten. Bukan kegeng dikasaran gitu. Efeknya, Nek, dikasar kenapa, Pak? Betul sekali. Proses paling inti dari pembuatan tahu ini adalah saat pemberian cuka. Jika terlalu banyak, tahu akan asam, mudah basi, dan bahkan tidak jadi. Jadi takarannya harus sesuai, karena yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya, kembang tahu yang sudah mulai padat dicetak dalam wadah kayu yang dilapisi kain. Dalam satu cetakan akan menjadi 48 potong tahu. Setelah terisi penuh, cetakan dimasukkan ke dalam alat pres agar air dalam tahu hilang dan tahu menjadi padat. Selain berat, tahu yang masih bercampur air di dalam cetakan juga masih panas. Jadi harus berhati-hati saat mengangkatnya, karena jika tidak kuat menahan panas, tahu bisa tumpah. Agar tahu padat dengan sempurna dan kandungan air berkurang, alat pres diperberat dengan bandol besi berbobot 25 dan 50 kg. Tahu pun didiamkan selama satu jam di dalam alat pres. Sembari menunggu tahu padat, saya memanfaatkan waktu untuk menumbuh kunyit. Kunyit akan digunakan sebagai pewarna dan pengawet takwa atau kuah kediri. Kemen juga ini, panas kemudian bercampur dengan aroma kunyit. Ini yang bikin otentik ini tahu kuning kediri atau tahu takwanya, karena menggunakan kunyit asli. Pasti rasanya enak nih, gurih. Rempah-rempah khas nusantara. Usai ditumbuk, kunyit dimasukkan ke bejana batu yang berada di atas tungku dengan air mendidih. Bejana ini nanti digunakan untuk merebus tahu dan menyelap tahu putih menjadi kuning. Supaya berasa gurih, jangan lupa tambahkan garam beriodim secukupnya ya. Air kunyit sudah siap, dan tahu yang sudah dikeluarkan dari alat pres tadi telah dipotong sesuai garis pada cetakan. Tahu selanjutnya direbus di dalam air kunyit hingga mengambang. Tahu yang mengambang berarti sudah siap diangkat serta ditiriskan dan ditata di atas rak agar dingin. Menarik hati dan bikin penasaran. Saya pengen nyobain satu. Hmm, aromanya kunyit. Hmm, juicy di dalamnya. Gurihnya itu garam, kemudian ada aroma kunyitnya. Dan enak banget deh pokoknya. Hihihi, pengen ya? Langsung saja meluncur ke kota Kediri. Tahu ini bisa dibeli hampir di semua toko oleh-oleh di Kediri. Tahu ini bisa bertahan 1x24 jam jika tidak masuk lemari pendingin. Tapi kalau masuk lemari pendingin, bisa bertahan sampai 5 hari. Awet ya. Kalau soal harga, ya ini juga tradisional. Kemudian bahan-bahannya juga pilihan. Jadi harganya lebih mahal. Ini 4.500 satu potong tahu. Kalau tahu dengan cara modern atau biasa, harganya sekitar 1.600 sampai 2.000 rupiah. Yes, tugas telah lunas. Menjadi pembuat tahu sehari cukup melelahkan. Tapi, semua pekerja pabrik di tahu ini sudah bertahan hingga 3 generasi. Setia meramu-tamu dan menjaga mutu pada resep peninggalan terdahulu. Eka Rima, Didin Iswandani, Kediri, Jawa Timur